Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhyamin Iskandar Meraih 40.971.906 suara atau 24,9% dari total suara sah Kemudian pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mendapat 27.040.878 suara sah atau 16,5% dari total suara sah Prabowo Gibran menang dalam satu putaran karena perolehan suaranya lebih dari 50% suara nasional Prabowo Gibran unggul di lebih dari 20 provinsi di Indonesia Prabowo Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri Dua provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies Muhyamin Sementara itu Ganjar Mahfud tak menang di provinsi manapun Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden Dengan perincian sebagai berikut Satu, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 1 Haji Anies Rasid Baswedan PhD Dan Dr. Haji Abdul Muhyamin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara Dua, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara Tiga, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara Selain mengumumkan hasil pemilihan presiden 2024 KPU juga mengumumkan hasil pemilu 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Meraih suara terbanyak pada pemilu 2024 Dengan 25.387.279 suara nasional Atau setara 16,7 persen dari total 151.796.631 suara sah Sedangkan Partai Golkar meraih suara terbanyak kedua Dengan 23.208.654 suara Atau 15,3 persen suara sah Kemudian Partai Gerindra dengan perolehan 27.071.708 suara nasional Atau setara 13,2 persen suara sah Tim Liputan CNN Indonesia